KADUNG MAKAN HATI Kemarahan Dewi Persik disebabkan oleh komentar yang mengusik statusnya sebagai janda tiga kali hingga dirinya yang belum memiliki keturunan. Tak sampai di situ saja, Dewi Persik juga kesal lantaran kerap dibanding-bandingkan dengan Lesti Kejora. Heran gue sok-sokan pakai akun bodong pura-pura mendukung, ngejatuhin gue lho. Kenapa kalau gue janda, yang penting gue gak dipukulin, gak digebukin sama laki, Beber Dewi dengan nada marah dan emosi dikutip dari YouTube Intense Investigasi pada Sabtu 22 Oktober 2022. Mantan istri Saipul Jamil itu melemparkan ungkapan yang disinyalir menyindir Lesti Kejora. Makanya jadi cewek itu punya prinsip, gue bukan perempuan sakit, makanya gue waras. Gak papa walaupun gue ganda tiga kali, emang kenapa, ujar Dewi dengan nada emosi. Tak terima dibanding-bandingkan dengan Lesti Kejora, wanita yang dikenal dengan sapaan mami DP itu pun kembali ungkap kekesalannya. Dewi Persik 21 tahun berkarier, junjungan elu belum bisa mampu seperti karir gue. Gue 21 tahun berkarier alhamdulillah masih bertengger, terang Dewi. Oleh karenanya, ia tegas meminta para haters untuk tidak menyinggung statusnya. Jadi elu gak usah kata-katain gue janda, janda, janda tua. Gue janda tua juga gak mau sama laler, tutup Dewi. Buntut dari kekesalannya itu, Dewi Persik melaporkan para haters ke pihak berwajib. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Sandi Arifin ia berhasil menyeret salah seorang haters yang berinisalwe. Dan itu memang seperti apa yang disampaikan, jadi terlapor itu bukan fans dari siapa-siapa. Jadi memang beliau menyampaikan bahwa dia fansnya Mbak Dewi sendiri, Cuma yang saya khawatirkan kemarin ia mungkin dia menyampaikan sesuatu yang akhirnya akan menimbulkan masalah ini. Tapi dia bukan fansnya siapa-siapa, bukan fansnya artis A, B, C, D, ujar Sandi Arifin saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu, 9 November 2022. Pelaku juga telah meminta maaf kepada pemilik goyang gergaji itu secara langsung. Kendati begitu, untuk proses hukum masih akan berlanjut. Ia sudah minta maaf, kemarin sempat menyampaikan permintaan maaf ke Mas Bin dan Mbak Dewi, dan dengan rendah hatinya juga memaafkan secara manusia. Nanti kita akan lihat perkembangan mediasi seperti apa perkembangannya, masalah kedepannya akan diproses hukum, imbuhnya. Tampaknya laporan kekepolisian itu juga sampai ke telinga ibunda Dewi Persik, Sri Muna. Sri Muna bahkan meminta agar putrinya itu tidak melanjutkan laporan tersebut. Aku bilang, M.A. udah ditangkap. Terus mama aku bilang, udah nak kasihan itu, jangan sampai dipenjarakan, ungkap Dewi Persik seperti dikutip grid ID dari Instagram insta underscore julid, pada minggu, 13 November 2022. Ibu Dewi Persik itu pun meminta agar putrinya memaafkan haters tersebut. Jangan kata mami gini, kamu memaafkan, biar Allah yang membalas. Saya bilang, iya, tapi tetap harus ketemu, M.A.H., ungkapnya lagi. Mantan istri Aldi Tahar itu pun mengaku masih ada tiga haters yang belum tertangkap. Masih ada tiga orang lagi. Tapi kan kamu sibuk. Paling mama ngomong gitu aja. Terus yaudah aku beliin berlian, pungkasnya. Hal itu pun kembali memantik reaksi dari netizen. Tak sedikit netizen yang kembali membanding-bandingkannya dengan Lesti yang mencabut laporan KDRT atas Rizky Bilar. Uari 9976 apa bedanya, laporan ditangkap memaafkan terus gak dipenjarakan. P.I.P. Al Nahlo. Apa yegi dilakukan Lesti sekarang JG SM toh SM Bak DP? Jalani hidup tanpa ikuti urusan orang lain itu lebih asik. Hei istieku, kalau sudah masuk laporan mau dicabut mesti bayar mahal, jangan main dua kalau sudah urusan dengan polisi. J.J. Ruan Mbi, DP GK Ksian SM penyidiknya udah susah loj proses P3 kara mending lanjut aja dah biar J.D. pelajaran kalau gitu dua doan fans dua fanatik GK JLS lainnya kiasaan meremehkan. Harwati sami mawankan ujung duanya cabut laporan. Kebanyakan drama sok duaan menilai orang lain. Daah, perbaiki SJ hidup masing dua gak usah kebanyakan nyimak hidup orang lain sampai lupa SPRT apa hidup MU saudara JG BLM pasko Mbak UDP. Nan Ento membuat orang jera dengan cara yegi tidak membuat orang tersebut susah adalah jauh lebih baik. Serahkan hukumannya KPD ala Subhanahu Atakala. Kita menambah pahala dengan perbuatan yegi tidak bikin sakit orang lain. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.